Kisah Sungai Di antara sungai yang terkenal adalah Sungai Bejilah atau Tigris, Saihan, Jaihan, Efrat, dan Nil. Menurut sebuah riwayat, diceritakan merawal orang yang menggali sungai tersebut dan mengalirkan air ke sana dari sungai Efrat adalah Daniel alaihi salam. Beberapa alihikmah mengatakan bahwa meminum air sungai Dajilah bisa melemahkan syahwat laki-laki dan menambah syahwat wanita serta bisa membuat kuda tidak bisa melahirkan lagi keturunannya. Sehingga sebagian orang Arab ada yang tidak mau memberi minum kuda mereka dari sana. Aliran sungai ini mengalir dari negeri Amit hingga di Yarubaker atau kota-kota yang terdapat di pinggir kiri sungai Dajilah. Sungai ini merupakan sumber air dari negeri abadi dan alirannya di muka bumi mencapai 300 farsah. Menurut pendapat yang lain, lebih dari itu. Di antara keajaiban sungai Dajilah adalah airnya selalu mengalir setiap hari disertai adanya angin baik musim kemarau maupun musim dingin. Adapun sungai Efrat hulunya dari negeri Silisia yang bersumber dari daerah-daerah pesisir wilayah Armenia dari gunung-gunung yang ada di sana. Alirannya di permukaan bumi mencapai 500 farsah bahkan menurut sebuah pendapat lebih daripada itu. Sekarang airnya mengalir dari Urdu, Yordania sebelah utara dari arah timur negeri Romawi. Sungai ini senantiasa mengalir di atas permukaan bumi sampai ke dataran Irak sehingga air tersebut ditampung dalam bendungan sungai yang besar. kemudian airnya dialirkan ke berbagai sungai yang terkenal di wilayah tersebut. Ibnu Al-Warni mengatakan sesungguhnya Syam memiliki sungai Efrat Mesir tidak sampai ke sana akan tetapi Mesir memiliki berbagai keunggulan karena sungai Nil ada di sana. Sihan dan Jaihan bukan Sihun dan Jaihun An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim dalam sabda Nabi SAW yang berkaitan dengan Sihan, Jaihan, Efrat, dan Nil mengatakan bahwa semua sungai itu adalah sungai-sungai surga. Ka'ab Al-Ahbar mengatakan sungai Nil adalah sungai madu yang ada di surga sungai Efrat adalah sungai arak di surga sungai Sihan adalah sungai air di surga dan Jaihan adalah sungai susu di surga. Menurut sebuah pendapat unsur-unsur sungai tersebut berasal dari Sidratul Muntaha dan menurut yang lain berasal dari bawah Baitul Maqdis Wallahu'alam bidhalik Hanya Allah lah yang lebih mengetahui yang sebenarnya. Baidah Apabila binatang kehausan di setiap kakinya ditulis nama sungai yang empat yaitu Sihan, Jaihan, Efrat, dan Nil maka pada saat itu juga ia akan segar kembali dengan cepat. Hal ini sudah diuji-cobakan. Adapun sungai Makron yang ada di daerah Hindi menurut sebuah pendapat merupakan bagian dari sungai Nil. Mereka yang berpendapat demikian mengajukan bukti bahwa di sungai itu terdapat buaya dan katak.